Halo Sobat Kreasiku Channel, PT Aisin Indonesia Automotive atau dikenal dengan PT AIIA adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif di Indonesia. PT AIIA merupakan joint factor antara PT Aisin Indonesia, Astra Otoper Group, dengan Aisin Seiki, member of Toyota Group. PT Aisin Indonesia Automotive telah berdiri sejak tanggal 14 Maret tahun 2014 dan telah berkembang pesat sampai saat ini seiring dengan berkembangnya industri otomotif di Indonesia. Terdapat beberapa alur proses seleksi di Aisin yaitu sebagai berikut, seleksi administrasi, psikotest, pewancara, medical check up, dan tanda tangan kontrak. Untuk yang pertama adalah seleksi administrasi dan beberapa hal yang harus disiapkan yaitu Surat Lamaran Kerja, SIPI, Foto 3x4 sebanyak 1 lembar, Fotokopi KTP, Fotokopi berukuran 4x6 sebanyak 1 lembar, Fotokopi SKCK, Fotokopi Ijasa Terakhir atau Transkip Nilai, dan Surat Keterangan Sehat. Lalu untuk persyaratan fisiknya sendiri, antara lain sebagai berikut. Usia 18 tahun sampai dengan 21 tahun, lebih 11 bulan. Rata-rata nilai rapot MTK minimal 7,00. Nilai US MTK minimal 6,00. Tinggi badan laki-laki minimal 160 cm. Sehat jasmani dan rohani, tidak bertato dan tidak bertindik, tidak berkacamata dan tidak buta warna. Kedua yaitu tes AISIN. Tes AISIN ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tes psikotest, tes wawancara oleh HRD, dan medical check up. Sesi tes wawancara atau interview dengan HRD lebih mengulik tentang pengalaman pribadi, kehidupan selama sebelum melamar, dan pengalaman bekerja jika ada. Ketiga yaitu tahapan wawancara. Tahapan ini berlangsung jika kalian telah lolos tahapan psikotest. Seperti layaknya interview, pertanyaan pertama yang akan diberikan pastinya tentang pekenalan diri, kekurangan serta kelebihan, menceritakan tentang pengalaman sebelumnya, alasan jika berhenti dari pekerjaan sebelumnya, sampai dengan pertanyaan berapa gaji yang diinginkan. Keempat yaitu medical check up. Tahapan berikut ini adalah tes kesehatan atau medical check up. Tes kesehatan ini berupa tes mata, tes mata minus, dan buta warna, tes urin, tes x-ray, tes darah, dan tes psik. Usahakan Anda beristirahat dengan cukup dan minum banyak air sebelum melakukan tes kesehatan ini. Kelima yaitu tanda tangan kontrak. Apabila Anda berhasil melalui tiga tahapan di atas, Anda dapat melakukan penanda tanganan kontrak. Dalam tahapan ini, Anda juga akan diberikan pilihan untuk setuju melanjutkan ke tahap bekerja atau tidak, atas semua ketentuan yang berlaku oleh pihak perusahaan. Dan selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal psikotest AISIN beserta dengan jawabannya. Mari kita pelajari bersama-sama. Untuk kisih-kisih psikotest di PT AISIN Indonesia, akan ada kurang lebih enam tahapan psikotest yang perlu Anda lewati. Yang keenam, yaitu enam psikotest yang dimaksud yaitu seperti Army Alpha, TU5, pilihan ganda 50 soal. Di antara lain, cerita matematika, logika, persamaan kalimat, perbedaan kalimat, dan bahasa Inggris. Lalu ada kerapelin, gambar orang dan pohon, dan yang terakhir warteg tes. Yang pertama, yaitu tes Army Alpha. Tes ini menguji kemampuan Anda mengikuti perintah. Anda harus mendengarkan pemandu soal dan mengikuti setiap kata yang diperintahkan. Namun sebelum soalnya selesai, Anda tidak boleh mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Contoh soalnya adalah, jika ada tiga segitiga, di kiri, di tengah, dan di kanan. Dan perintahnya adalah, tulislah huruf A di segitiga kiri, huruf B di segitiga kanan, dan huruf C di segitiga tengah. Hal ini menguji kecakapan Anda dalam mendengar dan melakukan perintah. Kedua, yaitu tes TIU-5. Tes integrasi umum atau TIU-5 adalah tes psikotest yang dinamakan perusahaan untuk menyeleksi calon karyawannya. Tes integrasi umum merupa soal bergambar dan tugas kita itu mencocokkan gambar atau mengubah bentuknya, posisinya atau menambahkannya. Yang ketiga, yaitu pilihan ganda 50 soal. Pada tahapan ini, ada sekitar 50 soal pilihan ganda. Dan pilihan ganda ini terdiri dari campuran soal psikotest. Ini dia datarnya. Satu, yaitu matematika dasar. Anda akan mengikuti tes matematika dasar. Pada tes matematika dasar ini, Anda harus menguasai operasi sistem hitung dasar. Anda harus menguasai perkalian, perjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Soalnya mirip dengan soal matematika sekolah dasar. Soal matematika dasar berbentuk soal cerita, dan soalnya biasanya berkaitan dengan kejadian sehari-hari. Tes soal ini biasanya memiliki tingkat kesulitan seperti soal matematika sekolah dasar. Dengan soal tambahan, kali, kurang, dan bagi. Kedua, yaitu sinonim dan antonim. Tes selanjutnya adalah sinonim dan antonim. Pada tes ini, kamu akan diuji di bagian perbal. Perbanyak kosa kata kamu terutama di bagian sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata. Jadi jika kata dengan makna yang sama, contoh sinonim. Proteksi sama dengan perlindungan. Hau sama dengan dahaga. Bohong sama dengan dusta. Bertemu sama dengan berjumpa. Selanjutnya adalah antonim atau lawan kata. Adalah dua kata yang memiliki makna yang berlawanan. Kedua kata ini kontradiktif. Contohnya yaitu, Baik lawan katanya buruk. Jauh lawan katanya dekat. Lapar lawan katanya kenyang. Penuh lawan katanya kosong. Ketiga, tes logika. Pada tes ini bisa berupa apapun, namun biasanya yang paling sering adalah tes gambar. Ada juga tes logika dengan berupa teks. Intinya terletak pada pola penalaran Anda. Tidak perlu persiapan jika Anda bisa memahami soal ini. Keempat, bahasa Inggris. Karena kebutuhannya untuk pekerjaan, jadi tes bahasa Inggrisnya akan lebih banyak untuk di bagian seperti komunikasi dan bagian yang berhubungan dengan kegiatan produksi di pabrik. Keempat, yaitu krapelin. Tes krapelin adalah tes psikotest menambahkan angka secara cepat. Pada tes ini, kamu akan diberikan kertas yang berisi barisan angka yang berjajar dan kiri dan kanan. Tiap baris disusun atas angka-angka satuan. Tugas kamu adalah menambahkan setiap dua angka yang berdekatan, mulai dari bawah sampai ke atas. Dan ini dimulai dari baris paling kiri karena setiap baris memilih waktu yang masing-masing dijadwalkan. Jadi kamu harus secepat mungkin untuk mengerjakan tes soal ini. Jika si pemandu soal memberikan perintah pindah, itu artinya waktu untuk baris tersebut telah selesai dan Anda harus pindah ke baris yang berikutnya. Lalu kamu harus pindah ke baris kanannya dan mulai lagi dari paling bawah, begitu pun seterusnya sampai kamu disuruh untuk berhenti. Kunci lolos daripada tes ini yaitu adalah kerapihan, ketepatan, kecepatan, dan konsentrasi. Tulisan kamu harus rapi, jawaban kamu harus benar, dan saat mengerjakan harus tepat. Yang paling penting adalah konsentrasi saat kamu mengerjakan tes ini. Jadi karena tes ini terdiri dari baris dan masing-masing baris memiliki waktu, maka puncak tiap baris pasti akan berbeda-beda. Hal ini akan ditarik garis lalu akan membentuk sebuah grafik. Grafik ini nantinya akan dinilai konsentrasi kamu. Jika grafik yang terbentuk konsisten, maka peluang kamu untuk lolos tes psikotest krapelin ini lebih besar. Tapi jika grafik kamu terlihat menurun di akhir, maka peluang kamu untuk lolos di tes ini lebih kecil. Kelima yaitu gambar orang dan pohon. Nah, pada tes gambar ini, Anda gambar sebisa Anda, di mana tidak ada penilaian gambar jelek ataupun bagus. Namun, psikolog membaca karakter Anda melalui gambar yang Anda buat. Anda akan diberikan dua lambar kertas masing-masing untuk menggambar pohon dan orang. Kunci dari gambar orang dan pohon ini adalah Interprestasi Gambar. Interprestasi Gambar adalah cara psikolog membaca karakter Anda melalui unsur-unsur gambar milik Anda. Misalnya untuk gambar pohon, ada unsur seperti bentuk daun, bentuk batang, ukuran bantang, bentuk akar, jenis pohon, dan lainnya. Contoh, jika Anda menggambar batang dari panjang dengan batang pendek, hal ini menunjukkan kepribadian yang berbeda. Yang keenam yaitu warteg. Tes warteg bisa dibilang seperti tes gambar. Pada tes ini, Anda akan diminta untuk menggambar melanjutkan objek yang sudah ada. Biasanya ada delapan objek yang berbeda. Anda diperbolehkan untuk menggambar apapun yang Anda pikirkan di otak Anda. Namun, ada beberapa tips objek yang sebaiknya Anda gambar dan objek yang seharusnya tidak Anda gambar, agar Anda bisa lolos di tes ini. Nah, itulah beberapa hal tentang informasi kisih-kisih tes di PT Aisin. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton!